Jika sambal hijau biasanya menjadi teman saat menyantap nasi padang, kali ini sambal hijau disantap bersama ikan gurame goreng dan mie ayam. Wah, ini berbeda ya dari biasanya. Seperti apa rasanya? Ini dia. Apa rasanya ya jika mie ayam dipadu-padankan dengan sambal hijau ala nasi padang? Sebelum icip-icip, kita intip dulu yuk cara bikinnya. Setelah semua bahan siap, pertama blender cabai hijau dengan bawang merah, bawang putih, dan tomat hijau. Setelah bahan halus, tumis bersama ayam yang sudah dipotong dadu. Untuk mie-nya, rajik bersama kecap manis, saus tomat, dan kecap asin. Aduk hingga tercampur, lalu sajikan bersama ayam yang sudah ditumis dengan sambal hijau. Eits, jangan lupa beri pansit serta lumpia ayamnya. Nah, menurut saya ya, cabai hijau dari ayamnya ini tuh mirip kayak sambal hijau di nasi padang. Biasanya kan ini tuh berdampingan dengan nasi dan lauk pauk lainnya, tapi ternyata berdampingan dengan bakmi juga gak kalah enak. Nah, bakminya itu lembut, ada sedikit manis dan gurih. Ya, perpaduan gurihnya mie ayam dan segarnya sambal hijau ternyata bukan hanya unik. Gurih pedasnya pun bersatu padu dalam satu santapan nikmat. Semangguk mie ayam sambal hijau yang berada di kedai kawasan Pangalengan Jawa Barat ini dibantrol 25 ribu rupiah. Masih di sekitar Bandung, Jawa Barat, yang satu ini cocok dijadikan teman makan bersama nasi. Ikan gurame bakar satu ini sedikit berbeda dengan biasanya. Di kedai yang ada di Jalan Ciliwung, Bandung, Jawa Barat ini, gurame dengan bumbu cabai hijau disajikan di dalam kelapa utuh dan dibakar. Untuk membuatnya, gurame yang sudah dimarinasi, diambil bagian dagingnya saja dan digoreng kering. Sambil menunggu matang, buah kelapa disiapkan, lalu dibuang airnya dan dibakar hingga kering. Lanjut, tumis daging ikan gurame bersama kuah cabai hijau yang ditambah dengan berbagai bumbu dan bawang. Setelah matang, ikan gurame dihidangkan ke dalam buah kelapa dengan tambahan sayuran segar. Rasanya itu dominan asli ya, kayaknya dominan cabai hijaunya. Terus ada has tersendiri ya, segar. Tertarik mencicipi uniknya gurame dengan bakar ini? Anda cukup membayar 76 ribu rupiah per porsinya. Tim Liputan, CNN Indonesia